Hai semua Assalamualaikum balik lagi di dapur Mama Rizky di video kali ini aku akan membuat donat yang lagi viral banget di Instagram namanya Donat susu tekstur donat yang empuk lembut dan super menul-menul dipadukan dengan gula susu bikin rasanya makin enak endul banget temen-temen pasti bakalan suka nah ingin tahu resep dan cara buatnya tonton terus sampai habis ya yuk langsung aja ke cara pembuatannya untuk bahan-bahannya pertama masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang tambahkan 50 gram gula pasir 5 gram ragi instan 2 butir kuning telur kemudian aduk terlebih di dahulu hingga tercampur menggunakan spatula seperti ini kalau udah mulai tercampur lalu kita tuangkan 160 mili susu cair dingin dan diaduk-aduk hingga tercampur menggunakan spatula Nah untuk susunya dimasukkan secara bertahap ya temen-temen atau sedikit demi sedikit kalau udah mulai tercampur seperti ini kemudian lanjutkan kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonannya setengah kalis Hai kalau udah setengah kali seperti ini kemudian tambahkan 35 gram mentega atau margarin juga boleh sejumput garam dan dimixer kembali hingga adonannya benar-benar berkalis elastis kurang lebih selama 15 menit atau tergantung mixer masing-masing ya setelah adonannya kalis dan elastis seperti ini kemudian matikan mixer nah saat ditarik tidak mudah sobek seperti ini tandanya sudah kalis ya kalau mau dioleni menggunakan tangan juga boleh tentunya akan lebih lama kalau udah kali seperti ini kemudian kita angkat dan dibulatkan setelah itu pindahkan ke alas kerja dan bagi adonan menjadi beberapa bagian tergantung selera disini akan aku timbang kurang lebih 30 gram per adonan setelah selesai dibagi menjadi beberapa bagian kemudian kita ambil satu buah adonan setelah itu dibulatkan dan di rounding sampai seluruh permukaannya rata dan juga halus selamat menikmati selamat menikmati setelah dibulatkan kemudian tutup dan istirahatkan 20-30 menit nah setelah diistirahatkan kurang lebih selama 30 menit kemudian kita ambil yang pertama kali dibulatkan tadi dan masukkan ke dalam wadah yang berisi tepung terigu seperti ini kita baluri seluruh bagiannya menggunakan tepung simpan di atas alas kerja dan pipikan adonan tapi jangan terlalu tipis bisa menggunakan alas scraper ataupun menggunakan telapak tangan dan ini aku lubangi menggunakan jari telunjuk teman-teman bisa menggunakan cetakan ya biar lebih simpel seperti ini hasilnya dan disini akan aku simpan di atas kertas roti yang ditaburi dengan tepung terigu biar gak lengket atau bisa menggunakan tetakan donat juga bisa kemudian tutup kembali dan istirahatkan 30-50 menit atau tergantung suhu di tempat sekitar sampai mengembang nah disini aku diamkan kurang lebih selama 50 menit karena cuaca disini agak mendung kalau udah mengembang sepertinya hasilnya saat ditekan secara perlahan akan langsung kembali ke bentuk semula kalau udah kemudian kita goreng di minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu jangan menggunakan api besar kita gunakan api sedang cenderung kecil aja setelah bagian bawah donat udah kecoklatan seperti ini kemudian dibalik dan cukup balik donat satu kali aja ya teman-teman agar donat tidak menyerap minyak terlalu banyak dan kita tunggu kembali hingga sisi satunya lagi mateng atau sampai agak kecoklatan setelah kedua sisinya kecoklatan seperti ini kemudian bisa langsung diangkat ini udah mateng ya white ringnya juga udah kelihatan cakep banget hasilnya menu-menu dan empuk kemudian angkat tiriskan tunggu sampai betul-betul dingin sebelum ditambahkan dengan topping nah ini dia donatnya setelah selesai digoreng kita tunggu terlebih dahulu sampai dingin ya untuk balurannya disini aku gunakan 25 gram gula donat atau gula halus tambahkan dengan satu bungkus susu denkau kemudian aduk sampai benar-benar tercampur rata kalau udah rata kemudian kita ambil satu buah donat yang sudah dingin wah ini cantik banget ya teman-teman hasilnya mengembang ada white ringnya dan juga super menu-menu seperti ini dan langsung aja kita gulingkan ke dalam campuran gula donat dan susu tadi dan ini dia donat yang lagi viral namanya donat susu teksturnya empuk banget ya teman-teman bisa lihat sendiri pas dibuka ini gak bantet sama sekali empuk, lembut, dan menul-menul rasanya beneran enak ternyata donat ditaburi dengan susu bikin rasanya makin mantep itu dia resep kali ini makasih yang udah nonton selamat mencoba ketemu lagi di video berikutnya ya wassalamualaikum